yang nunda-nunda bertobat dari riba ada sebagian orang nunda-nunda saya pernah dihadapkan kepada orang seperti ini Ustadz, saya insyaallah resign bekerja di bank konvensional maka saya katakan masyaallah, alhamdulillah semoga Allah memberikan taufiq dan istiqamah tapi Ustadz tapi-nya ini masalah tapi Ustadz berhentinya nanti tahun depan lu kenapa enggak sekarang karena begini Ustadz ini mulai karena begini itu mulai dia mutar otaknya sebagai manusia yang maha terbatas melawan Allah yang maha perkasa maha kuasa maha rezak maha luas rizkinya memberikan rizki 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 dan rizki tanpa batas dia bercerita Ustadz kalau saya berhenti kalau saya berhenti sekarang saya baru menyicil mobil cicilan itu bayarannya dari setengah dari gaji saya setengah dari gaji istri kalau saya berhenti berarti saya tidak dapat lagi gaji otomatis nanti gaji istri yang akan bayar cicilan mobil tetapi kalau tahun depan pas Ustadz waktunya cicilan yang selesai saya bilang kamu mati besok bagaimana kata malaikat maut eh kamu mati besok diam dia kemudian dia katakan oke lah Ustadz besok saya risai ta'jilu ta'ubah segera bertawabat orang mengingat mati segera bertawabat ini juga sama dengan yang saya dapatkan dari Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz saya guru saya Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Nabila Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala saya pernah bertanya kepada beliau Ustadz bagaimana menghadapi kaum muslimin yang suka ngeyel susah dinasihati kalau berurusan dengan riba maka beliau mengatakan kondisional kalau seandainya orangnya bisa dinasihati dengan ayat Al-Quran hadith Rasul maka itu sudah mencukupi tapi kalau seandainya susah maka saya sering mengatakan tentang kematian saya katakan kamu sekarang mempunyai rumah oke rumah mewah tetapi kredit riba oke rumahnya mungkin mewah tapi kredit dan riba melalui pihak bank mobil megah oke dilihat orang wah dihormati orang kemudian punya motor bagus motor besar tapi kredit riba semua perabotan juga kredit riba oke anda menikmatinya mungkin anda menikmatinya sebulan dua bulan lalu datang malaikat maut yang kita tidak tahu kapan datangnya maka apa yang terjadi terputus semua harta anda dengan anda anda masuk ke dalam kubur membawa dosa riba tadi sedangkan istri anda tidak mungkin tidak mungkin dia jomblawati seumur hidupnya dia masih muda dia akan dilamar oleh laki-laki lain kumbang-kumbang disini banyak maka dia akan menerima lamaran setelah masa idahnya habis akhirnya rumah anda mobil anda motor anda segala macam harta yang anda dapatkan dari riba akan dinikmati oleh istri anda dan siapa suami mudanya anda rasakan masuk ke dalam kubur bawah hutang riba maka pada saat itu pasti ngangak dia maka mengingat kematian menyegerakan taubat berikutnya berikutnya berikutnya